Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita bermain lagi Roblox Shinobi Origin ya dan teman-teman besok adalah waktunya kalian bisa bermain Shinobi Origin ini secara gratis ya karena besok nih mereka akan free release menurut jadwal sih besok ya teman-teman so ya udah kalian pantengin aja ya patch-nya Shinobi Origin dan karena besok sudah mau free gua akan membuat video sedikit tips and trick ya untuk kalian ya untuk bagaimana sih cara bermain game ini dan bagaimana cara untuk leveling juga sekalian ya Oke teman-teman jadi pertama kita ngebahas UI nya dulu ya atau user interface nya dulu ya ya bahasa Indonesia inilah nih tombol-tombol yang kayak kayak gini ya gua akan memberikan informasi pada kalian tentang tombol-tombol ini nih biar kalian ngerti nih maksudnya apa ini semua ya kita mulai dari yang paling kiri ya nih di paling kiri nah di paling kiri ini adalah tombol untuk ngeliat duit kalian ya koin kalian seperti yang kalian lihat koin gua disini nih 4000 ya di sebelahnya lagi ini adalah untuk jam ya Nah ini untuk jam jam ini kalian bisa pakai kalau misalnya kalian ngeliat sukaku spawn tapi kalian masih belum bisa ngelawan ya istilahnya kalian masih under level atau apa atau atau kalian belum ada temen yang bisa bantuin gitu kalian lihat aja tanggal kalian lihat aja timnya di sini karena kalau misalnya dia di spawn 4 jam kemudian dia akan spawn lagi jadi cara untuk mengetahuinya itu yang lihat jam yang ada di sini ya teman-teman tapi sekali lagi sukaku atau one-telt itu dia kalau spawn kalian nggak tahu ya maksudnya nggak ada pemberitahuan gitu kalau dia akan nge-spawn jadi kalian mesti hoki-hoki yang ketemu jadi kalau misalkan kalian ketemu lalu kalian kebetulan nggak bisa ngelawan atau belum ada temen atau gimana gitu kalian catat aja waktunya karena 4 jam kemudian dengan spawn lagi kalian lihat dari time yang di sini ya di sebelah kanannya lagi ini ini adalah untuk ngeliat poin kalian ya yang tandanya kayak map gini pin poin di map ini buat ngeliat poin kalian poin itu dipakai untuk nge-upgrade status kalian atau kalian pakai juga untuk nge-unlock skill ya untuk bagian itu nanti gue akan bahas lebih lanjut lagi ya kita next dulu di sebelah kanannya ini adalah rank kalian jadi kalian bisa lihat di sini level gua masih 13 rank gua di minus ya dan ini bar experience kalian ya begitu teman-teman yang di sebelah kiri kita selesai kita akan ke sebelah kanan ya Oh ya lupa yang di sebelah kiri ini chat untuk region kalian ini gua nggak tahu chat untuk apa gue nggak pernah nge-chat di sini dan yang sebelahnya ini untuk chat party ya teman-teman begitulah karena di sini nggak ada orang kayaknya Oh ada oke ya pokoknya ini tab chat kalian ya jadi kalian kalau misalnya partian kalian ngomongnya di sini kalau nggak ya kalian ngomongnya di sini atau di sini gitu sekarang kita ke sebelah kanan ya teman-teman yang paling kanan dulu sebelah sini seperti yang tadi kalian lihat ya ini untuk ngeliat daftar player yang ada di sini kalau kalian hover nih dia ada namanya tuh kayak gua ya Vincent Andrew lalu ada azuki dan ini over xk kayak gini ya kalau kalian mau nge-invite seseorang kedalam party kalian kalian tinggal klik aja lalu invite party kayak gini ya atau kalian mau challenge pvp ya nanti kalau kalian invite dia akan muncul di sini namanya kalau dia terima ya dia akan muncul di sini namanya lalu kita lanjut aja ke sebelahnya ya ini ini adalah halaman di mana kalian bisa nge-upgrade status kalian di sini ada hot points itu pasti ya untuk namen HP kalian yang ada di bawah di bawah kiri ini HP lalu ada ciri serve ya sebelahnya ini kayak mana lah istilahnya chakra lah ya ciri serve ini menaikkan jumlah chakra kalian ya lalu ada mode awaken sebelahnya lagi nih yang warna oranye ini dipakai kalau misalnya kalian punya mode ya kayak misalnya Susano atau misalnya kalau kalian klannya Zizen atau klannya Senju itu ada namanya natural sage mode ya dan itu itu akan memakai mode awaken kalian dan mode awaken ini agak unik karena dia nge-regennya tidak bisa otomatis ya temen-temen kalian harus mukul orang atau mukul NPC yang bisa dibunuh gitu loh jadi kalau itu kayak gini ya nggak bisa ya telat udah jelas saya nggak bisa ya kalian mesti mukulin seseorang atau mukulin NPC yang memang bisa dibunuh ya baru dia akan nge-regen lalu ada Vic endurance itu sebelahnya ini nih Vic endurance ini ini kepake kalau kalian misalnya nge-dash kayak gini ya Nah tuh kepake tuh tuh kepake ya atau dipake kalau kalian manjat nah kayak gitu teman-teman dia akan pakai Vic endurance lalu ada aim akurasi ini dipakai kalau kalian misalnya beli kunai ya kalian pakai untuk nembak-nembak ke musuh gitu Nah itu pake aim aim akurasi tapi karena di game ini entah kenapa kunai-kunai kayak gini sepertinya belum berguna gue tidak menyarankan kalian untuk menaikin aim akurasi atau bahkan untuk beli kunai sekalipun ya karena memang seperti tidak berguna gitu sih disini damage-nya sangat-sangat kecil ya dan nggak berguna lah pokoknya susah banget dikenain juga lalu kita lanjut lagi ada namanya C control ini ini kenapa gua naikin sampai mau full ini karena ini yang paling penting dari semuanya ya dari semuanya dari health point C reverse mode awaken Vic endurance aim akurasi bahkan block deflect juga ya C control yang paling penting kalian harus naikin ini sampai full ya karena ini adalah Regen cakra kalian kalau kalian semakin tinggi C controlnya kalian akan Regen semakin cepat kalian lihat kalau kalian C controlnya masih 0 itu dia akan Regen lama banget teman-teman jadi gue saranin Max dulu C controlnya ya lalu setelah itu adalah block deflect gua nggak begitu mengerti sebenarnya block deflect ini apa tapi kalau gue rasa sih ketika kalian ngeblok ini kalau kalian punya poin di block deflect ini musuh kalian yang mukul kalian saat kalian block itu dia akan kena damage kayaknya ya gua nggak tahu juga nih karena gue nggak pernah ngeblok nyoba dan gua nggak pernah spend poin gue di block deflect mungkin ada yang tahu boleh komen di bawah ya bener-bener kayak gitu apa enggak karena gua nggak tahu juga sih Oke lalu ini adalah shortcut kalian ya yang Z ini untuk mode yang C ini untuk klan kalian karena klan gua disini sudah akuma atau uchiha ya kalau kalian nonton gua live kemarin itu gue nyari duit setengah mati teman-teman itu busa pengin tiga apa jam dua gitu setengah tiga deh kalau nggak salah untuk farming untuk mendapatkan klan aku maini ya karena harganya mahal banget seringan be udah syaringan cuy walaupun masih satu ya lihat tuh masih C1 itunya Tomoe nya tapi nggak papalah yang penting gua sudah uchiha cuy dan yang RT Y lalu FG sama H ini untuk shortcut jutsu kalian ya pakainya tinggal dipencet aja teman-teman ya nggak usah kalian pencet gini karena nggak bisa nih kalau kalian pencet gini dia nggak bisa kalian mesti pencet tombol di keyboard kalian nih kalau gue pencet nggak bisa tuh 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 nggak bisa kan nggak bisa kan oke ya seperti itulah teman-teman gampang lah ya oke kita lanjut ke kontrol ya teman-teman ini kontrolnya memang agak sedikit membingungkan di sini ya jadi pertama yang pasti kalian cari adalah bagaimana cara shift lock shift lock adalah kalian pencet tab nah seperti ini lompat ya pasti jelas saya tab ini untuk shift lock ya teman-teman dan ada beberapa skill di sini yang bisa pakai shift lock dan ada yang nggak bisa gitu jadi ya begitulah jadi kalian mesti pinter-pinter kalau kalian pakai jutsu ya kalian mesti pelajari jutsu kalian supaya kalian tahu ini jutsunya tuh bisa dipakai waktu kalian shift lock apa enggak karena ada beberapa yang nggak bisa contohnya kayak gini nih ya gue punya namanya water shock disini yang R nih ini kalau kalian shift lock itu dia kayaknya nggak bisa jauh gitu tuh malah ke belakang nggak apa coba aneh kan kalau kalian lepas shift lock dia akan bisa nih kita coba ya nah seperti itu ya jadi memang ada beberapa jutsu yang bisa di shift lock dan bisa enggak jadi ya balance di sini lalu kalau kalian mau tahu ini yang biru-biru di kaki gue apaan lihat tuh biru-biru ini kalian mencet B untuk mengaktifkannya kalau kalian aktifin ini kalian bisa jalan di air ya teman-teman kayak gini nah bisa jalan di air kalau kalian lepas B nya dia akan tenggelam seperti itu ya tapi kalau kalian mencet B itu akan makan chakra kalian setiap kali kalian jalan di air ya misalnya kayak gini kalian lihat chakra kalian berkurang Yap memang begitu ya jadi kalau kalian misalnya lagi berantem sama NPC di air gitu ya Gua sih menyarankan kalian lompat-lompat aja karena kalau kalian lompat-lompat dia berkurangnya sangat sedikit kalian lihat ya lalu kalau kalian misalnya mau naik-naik tembok kayak gini nih nah naik-naik tembok kayak gini kalian mesti aktifin chakra fit kalian dulu ya ini namanya chakra fit nih yang biru-biru ini kalian mesti aktifin B dulu baru habis itu kalian mendekat ke tembok kalian pencet X teman-teman seperti ini ya kalau kalian di mobil ada pilihannya kok climb kalau nggak salah dan untuk misalnya lompat dua kali gitu lebih jauh ya kalian lompat cuman spasi cuman dua kali begini doang kan kalau bisa lompat lebih jauh kayak gini pencet X nah itu bisa dipakai juga X kayak gitu ya jadi kalian bisa lompat lebih jauh seperti ini itu pencet X teman-teman spasi-spasi X dan X ini juga bisa dipakai ketika kalian ngelawan NPC ya gunanya untuk nge-dodge aduh gua jatuh gua kasih contoh kalian ya gunanya itu untuk nge-dodge jadi kalau kalian misal pukul-pukul kalian dipukulin kayak gini nih kalian nggak bisa gerak nih kalian X aja aduh kenapa gua dipukulin kalian nggak bisa nge-dodge kalau misalnya dia kombonya udah kelar ya jadi kayak gini bisa di kombo dua kali gua di kombo my god oke gua contohin kayak gini ya teman-teman kalian misalnya pukul berantem sama NPC kayak gini nih kalau misalnya kalian dipukulin kalian nggak bisa pergi kalian X nah kayak gitu ya itu untuk menghindar atau bisa juga kalian menghindar begini kalian menghindar ke belakang atau menghindar ke depan kayak gitu ya jadi X ini sangat berguna teman-teman kalian harus terus siap jari kalian di X ya jadi kalau misalnya kalian berantem kayak gini nah kayak gitu nah gua bisa berubah jadi kayu kalian lihat tuh itu karena gua pencet X dan seperti yang kalian lihat barusan ya gua bisa kombo caranya kombo adalah kalian pencet spasi di pukulan keempat kalian ya dua tiga empat gua contohin kita coba lagi ya teman-teman di pukulan keempat satu dua tiga empat bener-bener dia malah nge-dodge ya kita coba lagi ya satu hai satu dua tiga empat kalian spasi kalian pukul-pukul kayak gini kalian sambil pencet-pencet spasi ya tuh tapi gua mati karena masih cukup ya masih level 13 ya pokoknya kayak gitu cara kombo ya teman-teman jadi kalian pukul-pukul aja lalu kalian sambil pencet spasi oke jadi kita sudah selesai untuk cara kombo gua akan kasih tahu kalian tentang weapon sama outfit ya yang gua pakai kayak gini nih dimana kalian bisa ngedapetin senjata yang kayak di video gua pas gua masih ujian genin kalau nggak salah waktu gua pakai steelbustersword ya itu gimana cara ngedapetinnya gua akan kasih tahu kalian let's go oke jadi teman-teman di setiap kota itu akan ada NPC yang seperti ini ya kalian harus cari nih orang yang ngejual senjata kayak gini ngejual armor ngejual backpack ngejual potion ya nih potion ya berdua ya lalu ngejual senjata kayak gini senjata itu nggak akan nge-spawn di sini ya teman-teman kalian nggak akan pernah ngedapetin senjata kayak steelbuster atau samehada atau pedangi zabusa di sini itu kalian nggak akan nemu gimana kalian nemu itu di orang ini nih si bapak-bapak ini ya kalian mesti ngomong sama dia kalian lihat nah ada pedangnya hidan lalu ada topengnya siapa nih tobi lalu ada baju ini ya ada ini juga armor ada pedangnya si Sasuke ya di sini kalian bisa ngedapetin pedang-pedang yang kayak begitu ya tapi dia nggak akan selalu ada teman-teman karena dia akan nge-refresh kalian lihat di atas jam refreshnya jadi ketika dia sudah habis nih jamnya dia akan nge-refresh lagi itemnya begitu ya teman-teman ya lalu untuk outfit juga sama ya di tempat tadi ya teman-teman ya outfit juga sama di tempat dia tapi gue menyarankan ke kalian kalian jangan beli outfit-outfit dulu atau bahkan kalian juga jangan beli-beli pedang-pedang kayak gitu dulu karena pertama harga mahal dan kedua kalau kalian masih tiernya 0 tier itu yang ini ya kalian lihat nih ya ada tanda 0 ada 2 ada 0 ya kalau kalian masih tier 0 dan kalian tier up menjadi tier 1 semua barang kalian hilang termasuk pedang-pedang itu ya jadi kalau kalian punya kunai kalian punya ini nih si shurikennya Sasuke yang gede ya atau kalian punya potion-potion itu semua hilang ya teman-teman termasuk pedang kalau kalian beli di sini kecuali outfit kalian outfit kalian masih simpan ya saran gue sih ya jangan beli-beli begituan dulu lah kalau masih level awal karena memang enggak enggak penting banget gitu memang enggak enggak krusial banget buat kalian naik level juga gitu loh lebih lebih baik kalian invest buat kalian nge-unlock elemen ya yang akan gua kasih tahu sekarang jadi di sebelah kanan atas ini teman-teman ini adalah tab untuk kalian ngelihat elemen kalian ya ini semua elemen ada di sini teman-teman ada api ada air ada tanah ada lightning ada wind dan ini di sebelah-sebelahnya ini ini namanya keke genkai termasuk ini ya wood lalu mud lalu ada kristal ini ada storm, explosion, swift ya ada chaos, iron sand, sound, plasma, scorch, particle kayak gitu-gitu ya ini semua adalah keke genkai dan gimana cara kalian ngedapetin keke genkai kalian harus beli waktu pertama kali kalian login misalnya kalian keluar lalu kalian login kalian ke halaman elemen ada di situ kalian cari aja di sebelah kanan kalau nggak salah kalau nggak kedua atau ketiga gitu kalian klik aja halaman elemen lalu dibawahnya itu akan ada namanya elemen keke genkai kalau kalian misalnya punya dua elemen atau lebih ya misal kayak gua gini gue punya tiga nih ini gua bisa ngeunlock beberapa keke genkai salah satunya adalah misalnya storm itu adalah gabungan dari water and lightning ya teman-teman water dan lightning menciptakan storm ini ada tanda-tanda panahnya sih sebenarnya kalian bisa ngeliat ya atau misalnya ice ice itu dapetin dari water dan wind kalian lihat ya nih ya ada tanda panahnya gini bukan panah sih apa sih benang-benang gitu lah jadi kalau kalian mau ngedapetin ice kalian harus punya elemen water dan kalian harus punya elemen wind semua keke genkai membutuhkan dua atau lebih elemen ya teman-teman jadi kalau kalian pertama kali main kalian pasti akan punya satu elemen dan kalian bisa beli dua elemen lainnya dengan menggunakan koin ya harganya 2000 masing-masing oke teman-teman jadi itu dia untuk elemen ya termasuk yang keke genkai ya teman-teman dan kalau kalian tanya ke gua kalau menurut gua pribadi semuanya bagus teman-teman semuanya bagus semua punya fungsinya masing-masing nggak bisa dibilang air bagus atau api bagus atau wind bagus karena setiap elemen ini kegunaannya beda-beda dan cara pakenya pun berbeda-beda setiap orang yang pakai elemen itu pasti punya pandangan masing-masing jadi semuanya bagus ya jadi kalian kalau mau nanya bang yang mana yang bagus ya pasti gua jawab ya semuanya bagus gitu tergantung kalian cara pakenya ya misalnya win ini ada beberapa jutsu di win ini yang memang bagus untuk pvp contohnya tornado vacuum atau roaring tornado ini skill 2 ini jutsu kedua jutsu ini ini bagus buat pvp teman-teman tapi enggak buat farming dan itu bisa ditutupi sama rasen suriken disini atau windswar atau raging blast disini raging tornado blast ini skill bagus untuk pvp jadi kalau kalian tanya yang mana yang bagus ya gua nggak bisa jawab yang mana yang bagus karena semuanya bagus gitu teman-teman jadi kalian masih coba sendiri ya untuk kalian tahu oke setelah kita elemen kita akan ke inventory dulu teman-teman ya ini dia inventory kalian kalian bisa melihat grip kalian di sini grip sini didapetin dari kalian ngebunuh orang ya lalu kalian pencet ke orang itu kalian klik-klik itu kalian akan mendapatkan grip tapi karena sekarang sistem gripnya udah di nonaktifkan yang artinya grip ini udah hampir nggak kepake ya sebenarnya masih ada pake sih grip sini teman-teman karena kalau kalian mau belajar yang namanya art di sini ini kalian pake grips ya karena gue udah coba kemarin gue mau belajar art kok nggak bisa ternyata kalian membutuhkan grips tapi nggak banyak sih cuma dua atau tiga gitu jadi kalian nggak usah fokus ke grips dulu ya nah yang kotak-kotak ini 1 2 3 ini adalah slot item kalian bisa kalian punya pedang ini akan ada muncul di sini kalau kalian punya kunai dia muncul di sini juga ya dan pedang itu atau kunai itu punya tingkat durabilitas teman-teman jadi misalnya kalian beli pedang nih sama si om-om yang tadi lalu muncul di sini kalian hover aja itu akan muncul yang namanya durability nya dan kalau durability nya habis senjata itu hancur jadi saran gue lebih baik kalian tidak usah beli weapon dulu awal-awal ya karena jutsu kalian lumayan kuat kok gue menyarankan kalau kalian mau mau tetep pakai kayak pedang-pedang gitu itu kalian minimal udah tier 2 atau tier 3 teman-teman jadi kalian tahu betul cara pakenya kayak gimana ya karena kalau kalian pakai pedang itu kalian beli 3000 lalu kalian pakai untuk farming itu kalau paling 1 jam 2 jam hancur tuh pedang teman-teman sayang banget ya 3000 karena mahal banget jadi lebih baik janganlah untuk beli-beli weapon kayak gitu ya gue tidak menyarankan atau kalau kalian masih tetep pengen punya sesuatu kayak pedang gitu segala macem kalian bisa pakai di elemen karena beberapa elemen memungkinkan kalian untuk punya senjata ya contohnya wind kita punya yang namanya wind sword di sini nah atau di S di S ini juga ada yang namanya ice spear nih ice spear ya teman-teman dia sama bentuknya kayak pedang juga atau di earth di sini ada namanya stone spear nah ini adalah elemen-elemen yang bisa memungkinkan kalian untuk punya senjata melee ya kayak pedang gitu ya jadi kalau kalian masih mau punya genggaman sesuatu yang di pegang gitu di tangan kalian kalian pakai elemen ini lah ya untuk menggantikan itu awal-awal oke inventory sudah selesai elemen sudah selesai kita akan ke klan ini dia halaman untuk klan kalian ya teman-teman cara untuk membeli klan itu sama kayak kalian membeli keke gengkai ya ini yang kayak ice wood itu caranya sama teman-teman waktu kalian pertama kali login pertama kali ya di halaman elemen juga ada yang namanya di bawah keke gengkai itu kalian lihat ya di paling bawah itu itu di slot paling bawah ketika kalian klik itu akan ada banyak klan seperti ini ini klan seperti ini ya ini banyak banget dan harganya mahal minta ampun terutama dua ini ya Tensei Gun Rine Gun lalu ada Jokei itu Byakugan ya ini Jokei namanya nih ini Jokei ini adalah Renggoku ini adalah Tenggoku lalu ada Uchiha ya Akuma klan gua sekarang ya lalu ada klannya si ini nih kalian tahu siapa Expansion Fist Human Boulder Human Expansion Giant Choji teman-teman klannya Choji ya teman-teman ini lalu ada Okami klan ini klannya si yang anjing itu loh siapa sih namanya gua lupa deh lalu ada Shizeng atau Senju ya klannya Senju nih nah nih Natur Sager lalu ada di sini klannya Naruto Azarashi ya klannya si Shikamaru ya Shadow Shadow Possession nih kalian coba extra sendilah ya karena ini banyak banget kalian lihat aja review satu-satu di YouTube karena gua seperti tidak mungkin untuk nge-review semua ini karena pertama mereka mahal harganya parah mahal farming di situ capek banget teman-teman pertama itu kedua kalau kalian udah masukin skill point ke sini itu kalian nggak bisa nge-reset lagi kecuali kalian bayar pakai Robux yang artinya gua nggak akan bisa sering-sering nge-reset ya karena gua nggak punya Robux kecuali ada yang mau beli ini ya gua nggak kode kok gua nggak kode ya seperti itulah teman-teman ya klan-klan ini kalian cek aja satu-satu di YouTube mana yang menurut kalian lebih bagus ya tapi ada tiga klan yang menurut gua udah gak tire udah paling tinggi yaitu adalah klannya si Tengoku klannya Renggoku dan klannya Akuma ya teman-teman ini tiga klan terbaik menurut gua ya dari segi pvp dari untuk farming ini tiga klan terbaik dan juga tiga klan termahal aduh kalau nggak salah yang Renggoku ini harga Rp20.000 si Rinnegan ini ya lalu untuk Tenggoku ini ini harganya Rp25.000 kalau nggak salah untuk Akuma sendiri Uchiha itu harganya Rp16.000 ya teman-teman lalu kita lanjut ke art ya teman-teman art wow ini banyak banget dan kalian pasti bingung nih apaan aja bang ada Shadow Clown ada Taijutsu ada Gates ya punyanya seburugai lalu ada punyanya Tenten nih senjatanya Tenten ya manipulatut tools art lalu ada boxing ada Lion Sage ada cheese ward lalu ada ini ya curse 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 nya Sasuke dulu nih curse mark lalu ada ini nih Todd Summoning si Gama Buntah lalu ada Kage Bunshin Shadow Clown ada healing art ya yang waktu itu gua pernah bilang gua mau review semua ini teman-teman itu kalian bisa beli di dalam game ya kalian ngebeli ini tuh di dalam game teman-teman jadi kalian mesti masuk ke game dulu kalian harus cari NPC yang ngejual art kayak gini dia belinya beda sama kalian beli clan sama kalian beli elemen ya teman-teman beda untuk sekarang gua akan ngebahas dulu ya disini ada Taijutsu kalian tahu lah ya Taijutsu nya si Rock Lee lalu ada Kage Bunshin ya ini gua saranin banget kalian untuk beli ini karena hari cuma seribu dan ini berguna banget kalau kalian pakai buat pvp ya apalagi pas kalian exam ya karena harganya murah dan kedua poin yang digunakan tuh nggak banyak cuman 8 aja nih satu poinnya 1 poin 8 itu kalian udah bisa pakai buat pvp ya karena ini berguna banget nih Shadow Clown 2 aja cukup kalian nggak perlu naikin sampai mentok ya karena sedikit tidak berguna kalau sampai mentok-mentok banyak-banyak itu nggak berguna 2 aja cukup lalu untuk Todd Summoning ini gua nggak tahu gimana karena sampai sekarang gua belum pernah nyoba dan gua nggak pernah nemu NPC yang ngejual Todd Summoning juga gua nggak ngerti kayaknya ini belum diimplementasi atau gimana gitu atau mungkin bayar mungkin atau juga sih lalu ini ada Gates ya punyanya Grugai ini Gates ini sedikit OP dulu ya teman-teman ya dulu sedikit OP tapi sekarang kalau menurut gua jadi rada berkurang karena nih di nerf terus ya sama dia karena Gates ini bagus terutama kalau kalian udah bisa nyampe yang namanya Gates of Death ini dia ngeboost damage kalian luar biasa besar teman-teman ngeboost speed kalian parah banget speednya ya pokoknya intinya OP lah ini makanya sekarang banyak banget di nerf ya teman-teman oke kita akan lanjut ke spesial ya teman-teman ini dia spesial spesial ini kalian nggak bisa ngedapetin dimana-mana kecuali kalian ngelawan Shukaku atau mungkin kedepannya mungkin ada Tailed Beast yang lain ya misalnya kayak Kurama atau Hachibi ya jadi halaman spesial ini adalah untuk Tailed Beast kayaknya ya dan cara kalian ngeunlock ini adalah kalian harus mengalahkan Tailed Beastnya tersebut kalau disini kan karena di game ini baru ada satu ya Shukaku ya jadi kalian pasti ngalahin Shukaku baru kalian bisa ngedapetin nih teman-teman so itu aja ya untuk yang ada di kanan atas ini nih yang paling kiri ini elemen, clan, art gitu ya teman-teman ya sekarang akhirnya bagian paling lama itu ya teman-teman ya akhirnya selesai sekarang gue akan kasih tau kalian gimana cara kalian leveling ya teman-teman jadi kalau kalian misalnya nge-spawn di tempat yang sama kayak gue ya di rock ya kayak gini ya kalian cari aja awal-awal yang paling bagus ya kalian cari aja NPC yang kayak begitu tuh teman-teman nih NPC yang tanda panahnya warna hitam putih ya kalian ngomong aja sama dia dia akan memberikan misi sesuai dengan rank kalian kalau rank kalian D kalian S ya udah pasti nggak bisa ya teman-teman tuh rank kalian belum bisa tapi kalau kalian misalnya D kayak gue ya lalu kalian rank D itu kalian bisa nah kita akan masuk ke dalam dungeon ya teman-teman ya ini dia teman-teman kalian lihat kalian dapet XP berapa lumayan ya karena disini nggak susah-susah banget sih sebenarnya kita cobalah ya selesaikan ini, ini gampang kok jadi kalian leveling aja disini sampai kalian udah nggak bisa naik level lagi ya level 20 itu kalian udah nggak bisa naik level lagi teman-teman ketika kalian udah level 20 itu dia akan memberikan quest ke kalian otomatis ya di sebelah sini ntar ada muncul quest otomatis untuk kalian lakukan exam jadi exam-exam kayak gitu tuh akan muncul setiap 20 level ya teman-teman jadi level pertama 20 lalu level 40 akan ada lagi exam level 60 akan ada lagi level 80 ada lagi lalu level 100 ada yang namanya tire exam ya teman-teman jadi kelipatan 20 lah ini kalian jangan lupa untuk ngambil-ngambil scroll yang kayak gitu ya karena ketika kalian udah ambil scrollnya sampai habis ya ini kan ada tuh optional fine scroll kalau kalian udah cari sampai 15 itu XP nya akan nambah oke ini gua nggak mau kelarin lah ya karena kelamaan ntar gua akan keluar aja ini kalian hati-hati ya karena kalian punya life disini kalian lihat nih 2 tadinya kan 3 nih kalau kalian mati life kalian berkurang jadi usahakan jangan mati di dungeon ini ya apalagi kalau kalian udah S rank masuk ke dungeon yang S rank karena di S rank itu kalau dungeon nya S rank ya teman-teman itu XP nya 11 ribu atau berapa gitu dan itu sayang banget kalau kalian sampai mati ya teman-teman oke teman-teman jadi itu adalah cara pertama ya untuk kalian leveling kalian cari aja di setiap kota ada kalian puter-puter kota kalian aja kalau kalian bisa dapet konoha ya kalian puter-puter di konoha lah ya cari NPC yang kayak begini nih lalu kalian ikutin aja questnya ya cara kedua adalah kalian cari NPC di kota yang tanda di atas kepalanya itu warnanya hijau teman-teman kayaknya disini ada deh cari yang warna nah kayak gini nih warna hijau kan teman-teman warna hijau kayak gini ya kalian ngomong aja dia akan menuntun kalian kepada NPC yang punya quest-quest nah gitu teman-teman jadi ketika kalian ambil quest itu kalian punya row kalian puter-puter aja nih map kalian nih kalian cari arrow yang kayak begini tanda panah merah kayak gini ya ya kalian puter-puter aja kalian cari tuh ya tanda warna merah kayak gini lalu ya udah kalian tinggal pergi ke dia aja dan dia akan memberikan quest kepada kalian kalian bisa leveling disitu juga xp nya juga lumayan kita coba lihat xp nya berapa ya karena gue lupa pokoknya itu xp nya gak akan jauh beda sama kalian ngelakuin quest yang dereng kayak tadi ya di dungeon kayak gitu ya dia gak beda jauh kalian ngomong aja ke dia nah ini kan ada quest nih dia akan suruh kalian untuk ngebunuh bandit dan itu lumayan xp nya 625 ya lebih dikit sih daripada kalian ngelakuin dungeon ya jadi kalau kalian males dungeon kelamaan kalian bisa ngebunuhin ini tapi yang ini juga lumayan kuat sih teman-teman ya seperti yang tadi kalian lihat ya gue aja mati gitu jadi kalau kalian masih awal-awal gue nyaranin kalian ke dungeon dulu aja sampai kalian misalnya level 20 ya baru kalian quest-quest kayak begini biasanya sih quest-quest kayak gini tuh dipakai untuk farming coin sih teman-teman karena lebih gampang ya lebih cepat ya kalau kalian level udah tinggi kalau kalian masih awal-awal lebih baik kalian dungeon aja atau kita bisa pakai cara ketiga teman-teman cara ketiga bang cara ketiga itu kalian harus bayar pakai duit ya betul bayar pakai duit kalian ya coin kalian nih jadi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus puter-puter kayak gini layar kalian ya sampai kalian ketemu ada sebuah titik yang akan ngikutin kalian terus-terusan coba kita cari ya aha ketemu teman-teman kalian lihat itu lihat nah kalian lihat nih ada nggak tuh ada kan ada sebuah titik yang akan ngikutin kalian terus dimanapun kalian berada ya kalian puter-puter aja kalau mungkin kalian di rock village itu bentuknya kecil buat kayak gini nih jadi kalian masih teliti ya kalian ikutin aja itu tanda ya ikutin aja tanda itu itu akan menuntun kalian ke tempat yang akan gua tuju so let's go nah itu kan semakin besar tuh teman-teman tuh itu artinya sudah semakin dekat ya kita lanjut aja deh ini gua skip aja ya karena lama kalian tinggal ngikutin gampang lah ya pasti tau lah ini dia teman-teman dia akan menuntun kita kepada Nagato ya tempat kalian untuk melakukan tire up disini tapi kita nggak akan ke Nagato nya ya karena kita akan ke belakang yang ada disana ini adalah ruang rahasia ya teman-teman jadi kalian mesti perhatian baik-baik ini kalian disini kalian ikutin gua ya gua nggak akan skip kalian ikutin gua disini ya kalian ke belakang ke sebelah sana tuh ya nah ini kalian lurus aja lurus aja terus kesana ya sampai kalian pokoknya nemu ular diatas ya kalau kalian mau langsung naikkan sih nggak apa-apa sih kalian akan nemu ular nah kalian ketemu ular itu kalian bukan ngelawan ularnya ya tapi kalian ke sebelah kanannya dia lalu kalian jatuh ke bawah ya kesini nah kesini ya teman-teman ya di sebelah ular ini ular nih di sebelah kita kan ular nih nah ular tuh kalian jatuh aja ke bawah lalu ada kayak tanaman-tanaman menjalar kayak gini nih kalian masuk aja ada ruang rahasia teman-teman nah ini adalah ruang rahasianya si Orochimaru ya teman-teman ini kalian ikutin gua aja ya nah ketika kalian sudah sampai di bawah kayak gini kalian cari tangga kayak gini ya lalu yaudah kalian tinggal jalan aja cari suatu ruangan kayak gini nih teman-teman kalian masuk dan ini dia ada Kabuto disini teman-teman ya dan ini ada juga Nagato disini tapi ini Nagato kita gak bahas dulu ntar kita bahas di lain kesempatan ya kita ngebahas si Kabuto disini teman-teman karena disini Kabuto akan memberikan XP kepada kalian secara gratis gak gratis sebenernya kalian mesti bayar ya 2 ribu tapi instan gitu maksudnya bukan gratis ya instan si Kabuto ini akan memberikan XP kepada kalian secara instan kalian gak perlu grinding ya kalian gak perlu leveling tapi syaratnya kalian harus membayar 2 ribu koin teman-teman kita lihat ya yep dia akan memberikan kalian 10 ribu XP untuk 2 ribu koin dan itu sangat worth it ya kalau kalian mau beli jadi kalau kalian mau naik level secara cepat ya teman-teman kalian kumpulin aja 2 ribu lalu kalian beli XP sama dia ya karena ya lumayan sih 10 ribu itu lumayan ya kalian bisa naik ke berapa level nih kalian lihat gua aja bisa naik hampir 10 level ya bisa 7 sampai 8 level ya segitulah lumayan kan dibanding kalian ngegrinding gitu lama banget kan jadi kalau kalian mau cepet kalian beli aja 2 ribu ya sama dia ya karena kalau kalian baru pertama kali main kalian akan dapat duit 4 ribu teman-teman dan 4 ribu itu kalian bisa pakai untuk beli elemen atau kalian bisa pakai untuk naikin level kayak gini ya kalau kalian males ya cuman ya gua saranin mendingan jangan sih lebih baik kalian beli elemen ya sayang gitu beli XP doang gitu 2 ribu sayang banget cuy karena 2 ribu itu lumayan nyari duitnya ya oke teman-teman jadi itu aja ya tutorial sedikit tutorial dari gua sebenernya gak sedikit sih ini udah lumayan lama ya kalau kalian nonton sampai akhir video ini thumbs up untuk kalian semua kalian hebat gua sangat salut kepada kalian nonton sampai akhir ya teman-teman oke teman-teman terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gua terus mengembangkan channel ini jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya supaya komunitas kita akan semakin bertambah lah ya dan terimakasih sudah menonton video ini bye bye ciao